Hai mafia-mafia semua toh kalaupun misalnya ada oknum yang istilahnya korupsi atau apalah berbuat jahat yang bertampak keburukan pada bangsa kita toh enggak harus diganti sistemnya mungkin bisa nanti itu dipersihkan orang-orangnya bukan mengganti makanya kan gini ada sistem cokro panggilingan Hai makanya terjadi kebangkitan spiritual itu pengaruh dari dampak jadi istilah yang sabdo polon pisah dengan yang kereta bumi itu juga pemelesetan sejarah jadi kata jiwa jiwanya yang sabdo yang brawijaya itu ada yang sabdo polon hai 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 lah yang brawijaya itu mengungkapkan jiwanya besok titimuangsoni 500 tahun sekor runtuhemojo pahit Hai Jowo bakal Bali Jawa nih nah Hai kemudian kan ada istilah perjanjian yang sabdo polon noyo gingung Hai nah sebenarnya yang sabdo polon itu bukan sosok nyata tapi gaib sifat gusti itu sendiri yang sudah manunggal dalam jiwanya yang beri kertama kan ada istilah perjanjian yang sabdo polon noyo yang sabdo polon itu bukan sosok nyata tapi gaib sifat gusti itu sendiri yang sudah manunggal dalam jiwanya yang beri kertama bumi jadi istilah yang sabdo polon pisah dengan yang kertama bumi itu juga pemelesetan sejarah Hai jadi kata jiwa jiwanya yang sabdo yang brawijaya itu ada yang sabdo lho palon Hai lah yang brawijaya itu mengungkapkan jiwanya besok titimuangsoni 500 tahun sekor runtuhemojo pahit Hai Jowo bakal Bali Jawa nih 500 500 tahun dari runtuhnya Majapahit sirno kertaneng bumi ilang sirno kertaneng bumi ya Hai itu bukan kok brawijaya perang antara perang batin dengan perang pikiran Hai di dalam batinnya ada yang sabdo polon di dalam pikiran ada anaknya semuanya itu siloka Hai dan yang sabdo polon secara astral ada tapi sudah menang menunggal dalam jiwa yang sabdo polon makanya orang yang yang semar atau sabdo polon itu sosok yang menjadi penggambaran Tuhan itu sendiri Hai nah makanya antara hati dengan pikiran itu berantem bentro ikidemi anak ikidemi negoro jowo kan Hai lah akhirnya yang kertabumi meninggalkan kerajaan dan akhirnya kekuasaan Majapahit dikuasai oleh Araten Pateh atau Jinbun ya dikarenakan Wahyu tetap Wahyu pada akhirnya Hai Bundan Kejawen itu dimu sama yang namanya eh nek apa jenisnya Lali sampein Hai Jokota Arup nah Jokota Arup itu punya peranak perempuannya namanya Nawangsih dari istri Nawangulan Nawangulan ya enggak akhirnya Hai dijodohkan antara Bundan Kejawen dengan Nawangsih ya udah hulu tuh memang lelur kita itu memang luar biasa kesaktiannya hingga manusia itu bisa berhubungan dengan gaib tidak dari tidak dari Hai lah akhirnya berikertabumi besangan sama Nawangulan Jokotaro Hai mempertemukan anaknya antara Bundan Kejawen dengan Nawangsih Hai lah akhirnya turun-temurun yang namanya Wahyu tetap Wahyu Hai dari Bundan Kejawen Hai Nurul lagi Getas Pandowo Nurul lagi ke Sambernyo apa Kiagengselo Kiagengselo Nurul lagi Kiagengenis Kiagengenis Nurul lagi Kiagengpemanan atau Sutawijoyo Nurul lagi ke Sultan Agung Amangkawarat 1 2 3 4 hingga terdiri dirinya dari Amangkwet keturunan Mangkwet kedua itu eh namanya Hai apa nama Paku Buwono 1 atau yang kerajaannya pertama diberi di apa berdiri di Kartosuro Hai itu Paku Buwono 1 Hai nah akhirnya memindahkan lokasinya di Solo yang waktu itu Solo itu babat alasnya dari Kiageng Salah Salah itu Solo bukan Solo sebenernya Solo Salah tulisannya tulisannya Salah panggilannya Kiageng Solo Solo itu artinya asal mula asal mula ini jaga di gelar ada kehidupan itu ada di Solo ini di kaki gunung lawu makanya ada Trinil dan Sangiran maka disebutlah Kiageng Solo asal mula asal mula kehidupan di situ dikembalikan maka disebutlah Paku Paku Buwono nah PB1 bergelar PB1 kemudian punya anak nama yang bergelar PB2 sama anak yang dari Selil itu Hamengku Buwono 1 atau Mangkubumi dulu belum Hamengku Buwono tapi Mangkubumi Mangkubumi akhirnya dikarenakan adudu mbak oleh VOC Mangkubumi tidak suka bekerja sama dengan VOC sedangkan Kasungan bekerja sama dengan VOC akhirnya terjadi pemberontakan peperangan antara Mangkubumi dengan Paku Buwono 2 itu adik tiri sebenarnya adik tirinya Paku Buwono 2 akhirnya Mangkubumi dibantu oleh yang Sambernyowo atau Raden Masait lah hingga Mangkubung Negaran 1 dulu kan ayahnya dulu yang dibuang ke Selen ya itu akhirnya timbul perjanjian Giyati yang ada di Karangannya untuk perdamaian pembagian wilayah dulu Kasunan Surakarta itu wilayahnya sampai Imogiri semuanya wilayah Kasunanan waktu PB1 terus akhirnya pembagian wilayah dari wilayah Solo sekitarnya ini Mangkubung Negara dapat wilayah Karanganyar Kasunanan dapat wilayah Monogiri sedangkan Mangkubumi dapat wilayah Seragen maka di Seragen dikenal Pangeran Sukowati hingga disemayamkan di Sukowati atau Seragen ya Pangeran Sukowati itu ya Hamengkubwono 1 atau Mangkubumi nah ketika sudah perjanjian Giyati itu maka Jogja berganti gelar Mangkubumi berganti gelar Hamengkubwono 1 dan yang Sambernyowo itu bergelar Mangkunagoro 1 keratanya jadi Kadipati Kadipati Nekasunan Solo terus Paku Alam pecah ya kan ya jadi empat akhirnya ya jadi empat hingga sekarang juga pun terpecah jadi Mangkub Alam ada gitu loh karena perebutan kekuasaan kalau menilik dari penjelasan Mas Linus sampai kekerajaan Majapahit sampai ke Mataram baru berarti semua itu pimpinan-pimpinan kita mulai dari era kerajaan bahkan sampai presiden itu ya harusnya kasih hindungan wahyu iya iya lah wahyunya RI nah ini jatuh pada Sambernyowo sama Pakupon 2 karena Sambernyowo mewakili dari Hamengkubwono 1 lah makanya perempuan dari Mangkun Negoro laki-laki ini dari Kasunanan nah sekarang sedangkan Pak Prabowo sudah hilang terus kira-kira apa dampaknya kalau misalnya nanti Pak Prabowo menurut Mas Linus kan tidak punya wahyu ke Prabowo kira-kira dalam memimpin waksa Indonesia kedepannya akan mengalami kesulitan atau bagaimana mengisi waktu kosong karena nanti akan dikembalikan pada monarki kerajaan menginjak tahun 2027 terhitung dari 500 tahun runtuhnya Mojopait runtuhnya Mojopait 1527 kalau nanti itu mau pindah haluan yang dulunya kita sebagai negara kesatuan republik terus mengganti ke monarki itu 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 nanti perubahan yang sangat mendasar sekali itu karena faktor alam nantinya faktor alam yang membuat semua keadaan berubah total dari sistem ke pemerintahan nah pasti yang menjadi sumber ke pemerintahan itu ada di mana Jakarta jadi wahyu keprabunya itu Kasunanan sama Mangkunegoro wahyu kedatunya ada di kerajaan Jayakarta sebenarnya maka ditempatkan di Jakarta atau Jayakarta itu Jayakarta itu turun dari Pajajaran juga makanya memang dua kerajaan antara Sunda dan Jawa ini punya pengaruh kerajaan kerajaan Pajajaran dapat bagian sebagai kedatonya atau tempat kerajaannya itu jedakan Majapahit ratu dan di saat itu runtuhnya di masa yang sama abad 15 dan diruntuhkan oleh pelaku yang sama kerajaan Islam direbon sama demak semuanya itu ada keterkaitan cuman agak sedikit mengganggu apa ya di dalam benak saya itu kalau misalnya nanti negara tercinta kita itu kok perubah kemonarki itu sepertinya sangat-sangat tidak masuk akal untuk era jaman sekarang tanpa pengaruh dari alam tidak masuk akal tetapi ketika alam sudah begini karena sistem pemerintahan sekarang ini adalah banyak mafia 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 semua toh kalaupun misalnya ada oknum yang istilahnya korupsi atau apalah berbuat jahat yang bertampak keburukan pada bangsa kita itu tidak harus diganti sistemnya mungkin bisa nanti itu dipersihkan orang-orangnya bukan mengganti makanya kan gini ada sistem cokro panggilingan makanya terjadi kebangkitan spiritual itu pengaruh dari dampak itu faktor alam juga akan ada pembenahan secara global itu termasuk kebangkitan spiritual itu pengaruh secara instan walaupun berproses itu hanya beberapa persen orang tiba-tiba bisa ini bisa itu orang yang terbangkitkan dan rata-rata orang yang terbangkitkan itu lari pada pengetahuan tentang kapitayan jauh ini berkaitan dengan kembalinya Wahyu Singosari ini juga banyak sejarah yang dipilokkan ada istilah kisah Ken Aro itu terjadinya kris empuk gandring yang membunuh tujuh turunan padahal tidak ada leluhur kita itu dulu budi pekertinya sangat luar biasa justru yang banyak bertumpahan darah itu di Majapahit bukan Singosari kita bisa lihat dari candinya kerajaan Singosari itu candinya semuanya dari dasarnya itu dari bebatuan andesik sedangkan Majapahit batu batal justru kejayaan itu ada di Singosari nah kris empuk gandring itu artinya gandring itu gandrung bertemunya Ken Aro sama Kendedes yang akhirnya nanti menurunkan para raja raja kerisnya masih ada di Malang sana dan Ken Aro itu juga tidak mati terbunuh moksa di gunung katu lereng gunung kawi Malang Kendedes pun juga moksa di songgoriti jadi kalau ada sejarah empuk gandring itu membunuh tujuh turunan itu adalah pembelokan sejarah ini membenarkan agar apa kita generasi leluhur ini sudah banyak termakan rekayasa cerita sejarah makanya kan dari candi-candi yang di Malang itu candi banyak sekali justru malah lebih banyak di Malang daripada Macapahit dan Malang berkaitan dengan Medang Kamulang candinya ada di songgoriti candi songgoriti empu supok utusan dari empu sindok waktu pemindahan kerajaan mataram kuno yang ada di Jawa Tengah ke Jawa Timur di candi songgoriti ada di batu